Halo semua, kembali lagi di Gitar Plus Channel. Oke, buat teman-teman yang lagi nonton sini, jangan lupa subscribe, komen, dan like, dan sebarkan sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa follow Instagram, official Gitar Plus di Instagram. Oke, hari ini kita kedatangan gitaris yang rajin menabung dan tidak sombong. Dan panutan aing. Oh, iya kali. Kita tepuk tangan dulu buat Nui 420. Kepagiku terjebak di dalam ambisi. Seperti orang-orang berdasi yang hilang materi. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih para penonton yang ada jutaan ribu orang di sana. Oke, apa kabar bro? Alhamdulillah. Ini gimmick doang. Insya Allah baru datang. Baru datang. Oh, dari pagi kita ngobrol. Oke, bro sekarang lo sedang sedang mengerjakan apa di 420? Sekarang lagi liburan. Lagi liburan? Ngapain? Liburannya ngapain? Liburannya biasa, main nikah, terus keluarga, udah gitu aja. Gitu ya? Oke. Cari kegiatan yang di luar nge-band lah. Oke. Kalau buat 420-nya sendiri, kita udah ada agendanya. Tahan dulu, tahan. Ini cuma gimmick doang di depan. Tapi kita bakal mengulas di sesi kulik karya, ini dari awal. Oke? Jadi dari awal perjalanan lo, dari lo masih bayi sampai lo gede. Emangnya udah gede? Enggak. Emang udah gede. Oke, bro, lo main gitar tuh semenjak umur berapa sih? Main gitar, main gitar itu sebenernya dari SMP. SMP? Tapi diem-diem. Oh, diem-diem. Kenapa emang? Ya, dulu tuh di lingkungan lah, di gang-gangan gitu. Ada satu kumpulan gitu, kumpulan. Anak-anak iseng-iseng yang udah nge-band, nge-band gitu. Bikin band asal-asalan sama dulu, ya penting nge-band aja gitu. Gak ada vokalis, awalnya gue nyanyi sih di situ. Oh, lu nyanyi dulu ya? Karena gue gak bisa main alat. Oh, iya, iya, iya. Kebetulan adanya gue, jadi gue yang suruh nyanyi. Kalau adanya orang lain, mungkin orang lain gitu kan. Sampai akhirnya yaudah, akhirnya nyanyi sampai dipecat. Oh, dipecat? Dipecat gara-gara gue ngerokok. Oh, oke. Band-nya lurus banget berarti ya? Enggak juga sih. Sampai dulu kan begitu, gue main sama abang-abangan banget. Oh, iya, iya. Kayak lu lah gitu lah. Abang-abangan. Jadi kayak, gue dulu tuh kelas 4 SD. Terus temen band gue tuh SMP, SMA, kuliah gitu lah. Oke. Kayak audisi gitu, tiap gang nih, tiap anak-anak tongkrongan. Diambil, oh ini bisa main gitar, ada apa-apa bangan gue gitu. Yaudah, wah lu aja udah yang nyanyi. Suara lu yang mendingan katanya. Suara lu yang mendingan. Iya, ya nge-tune suara lu doang, kayak jaman dulu. Iya, iya. Sekarang udah hancur ya suara gue. Yaudah, sampai akhirnya kayak gitu. Jadi di jaman dulu tuh, kayak waktu gue kelas 4, kelas 5 SD. Nge-band itu, vokalis itu, suara vokalis gak boleh ngerokok. Inti itu. Oh, oke. Pada zaman itu. Biar suaranya clean. Iya, tinggi-tinggi sampai akhirnya, namanya juga anak laki ya kan, bundle ya kan. Udah, main ding-dong, main ding-dong. Iya kan, ketemu-teman lu dikasih rokok, enak juga nih ngerokok. Ngerokok lah tuh di ding-dong. Pasti inget banget tuh, harganya 50 perak tuh. Murah ya? Iya, awalnya ini, apa ya? Ya pokoknya kayak rokok-rokok awal lah pokoknya. Oh, oke. Gitu lah. Gak perlu disebutin anak. Rokokok panjang kalau kita nyebut. Oke, itu kan awal mulanya berarti kan? Iya, sampai akhirnya dipecat jadi vokalis, karena udah ngerokok. Udah, akhirnya gue diem-diem belajar gitar dari abang-abangan gue main, gue liat lo, gue bisa main gitar gitu. Oke. Dalam waktu itu, karena waktu itu gue nanya mbak, iseng-iseng gitar, si gitar gue ditarik namanya juga bocah kan. Iya, iya. Ditarik sama abang-abang, ah lo bisa main gitar kagal, lo megang gitar gituin. Terus sampai akhirnya gue bilang, gue diem aja, ya ntar juga gue bisa sendiri bang, gue bilang. Hmm, karena memang belajar sama ada-ada ini lah, pokoknya ada mentornya gitu kan. Itu ada biayanya lumayan, sedangkan gue pada saat itu emang gak punya biaya. Iya, iya. Yaudah, dia ngajarin orang, gue intipin, dia ngajarin orang, gue intipin gitu. Nyolong-nyolong. Nyolong, iya. Oh, ini dari akhirnya belajar core, kalau core kan gampang. Kalau core aja, oh ini apa nih, core C, kayak gini, oh kayak gini. Oh core tuh kayak gini, pokoknya dia CABD gitu aja udah. C-A-B-E. Iya, yang gampang aja gitu kan, cabe gitu kan. Akhirnya udah, iseng-iseng belajar sendiri, ngumpet-ngumpet. Wah, pas lagi paniknya tuh, pas gue lagi belajar, senarnya putus bang. Waduh, terus? Udah ngumpulin duit dulu. Akhirnya iseng-iseng deh tuh, taruh isennya gitar di ada bikin studio gitu juga kan disana. Gitar studio itu, gue taruh, gue beli dulu senarnya, gue ninta tolong bang. Kenapa nih senar putus sih, sama siapa gak tau. Masih takut dulu kan. Oh, ntar gue lagi yang kena nih senar putus. Yaudah, akhirnya pas itu sebenernya, apa, udah gue pasangin, dia gak tau putus gitu kan. Makanya gue gak ngaku gitu, bang tolong stemin gitu. Bahasa dulu kan stemin. Kalo sekarang gak cune. Cune. Keren banget sama aja sih. Yaudah, sampe akhirnya disitu belajar-belajar sendiri. Itu dari belajar megang gitar kelas 6. Tapi bisa mulai ngegenjrengnya SMP. SMP. Nah, sekarang kalo misalnya, ini banyak yang ditanyain nih kalo misalnya di Instagram ya. Ini paling banyak pertanyaan, gitar pertama lo apa sih? Gitar pertama gue. Yang lu punya ya, bukan yang lu pinjem ya. Iya, iya, iya. Yang gue punya, gitar pertama gue, gue beli sama si Aga. Oke. Smosh You. Smosh You. Oke. Itu Epiphone Wildcat. Oke. Hollow Body ya. Korea, yang 2021. Yang warnanya telur asin. Oke. Kayak gitu lah. Pernah lah kita ketemu kayaknya. Pernah, pernah. Ya itu, itulah. Jadi gue beli gitar pertama gue ya setelah gue dapet duit dari musik. Oh gitu ya, perjalanannya ya. Malah ya. Iya ngumpulin. Oke. Karena jujur gitar merah gue itu memang gitar warisan dari produser gue, si Robby Guysya. Oke. Dari Robby. Kenapa gitar itu gue pake, karena gitar itu ga dia pake. Intinya gitu. Oh iya, iya, iya. Nah akhirnya yaudah. Gue pake ya. Akhirnya kayak gitu. Dari awal dia ngajak rekaman 420 juga gue bilang gue maunya pake gitar ini. Sama tau. Berarti full album pake gitar itu? Iya. Wih gue full. Itu judulnya tau gak apa ya? Gitar Basian. Gitar Basian. Gitar Basian. Oke oke. Oke oke. Tapi itu berjasa dia. Berjasa ya. Lalu kalau misalnya ini, ini juga banyak nih yang nanya. Lagu pertama yang lu belajarin saat lu belajar gitar. Yang lu bisa. Kalau gue kan, apa tuh dulu. Sucolomain. Intronya doang. Oh iya. Kalau lu apa? Kalau gue apa ya. Bisa dulu tuh gak kepikiran buat nyekil-nyekil gitu sih bang. Dulu tuh pengennya cuman nyanyi aja. Gitu kan. Pokoknya kayak lagu-lagu punbers gitu. Tukus Plus. Yang chordnya gampang. Old East ya. G, A minor, C ke D. G, A minor, C ke D. Oh iya. Yang simple-simple ya. Cuman dulu akhirnya mulai SMP. Mulai ada band bermunculan. Ada gigi gitu kan ya. Seleng tetap seleng. Cuman otomatis yang pertama gue pelajari ya itu. Lagu-lagu yang slow-slow dulu. Lagu-lagu ya old East gitu. Unburst kayak gitu. Sampai jalan. Seleng ke ini. Sampai akhirnya Shalon 7 pada masa itu. Ya udah. Begitu ya. Jadi belajar dari kunci dasar sampai kunci balok ya. Iya. Dulu gak ngindarin. Pokoknya cari lagu yang gak ada kunci balok. Kunci balok ya. Oke. Nah sekarang kalau misalnya gue nanyain tentang. Inspirasi lu datang dari mana sih? Lu memilih jalur ini. Jalur musik. Ini kan jalur yang kalau bisa dibilang kan berat. Gak semua orang berani gitu. Apalagi kalau orang-orang tua kita kan. Wah lu jangan main musik. Gak berduit. Gak berduit. Lu mau jadi apa ya gedenya? Ya kalau lu datang dari mana tuh inspirasi lu dan lu berani. Inspirasi. Bermusik atau? Inspirasi datang maksudnya. Wah gue ngeliat siapa nih yang. Wah gue jadi pengen jalur hidup gue nih. Yoi. Apa ya. Lebih ke. Kemana ya. Inspirasi gue siap ya. Siap ya. Bukan gue. Gue tau. Oh iya. Tadi gue pengen bilang gitu. Oh jangan. Gue udah tau lu pengen ngomong gitu. Iya. Biar ketahuan lu. Gak sih. Banyak ya. Dari awalnya udah otomatis namanya orang kampung kan. Lihatnya film-film Roma Irama. Uis. Sama dengerin karya. Bang Haji ya. Udah pasti dari situ. Oke. Wah gue pengen kayak gitu nih. Jadi ntar kisah gue juga tragis kayak gini. Gue jadi jagoan gitu kan. Hmm. Udah kayak gitu. Intinya inspirasi kebenin pertama ya. Karena noter itu tadi. Oke. Bang Haji Oma. Bang Haji Oma ya. Makasih Bang Haji. Iya lah. Terima kasih. Inspirasi. Saya pakai Metal John juga. Iya kan. Tapi memang iya. Dan. Maksudnya terkadang nih. Wah enak nih bagus nih. Anak band. Tapi soleh gitu. Ternyata pas ini gak juga gitu. Enggak juga. Tapi yang penting baik gitu. Kita kan baik gitu. Yang penting gak menyakiti makhluk hidup lah. Oke. Lalu misalnya. Sebelum lu masuk ke 420. Kira-kira. Apa sih yang lu jalanin sebelumnya gitu. Karir bergitar lu awal-awalnya. Oh kalau bermusik. Ya ngamen tentunya. Ngamen dimana aja sih. Di bis. Di Lampung Merah. Oh lu pernah sempet ngamen ya. Oh iyalah. Oh. Lama. Lumayan. Lumayan lama. Itu sama temen gua. Asai ada namanya. Gua diajak sama dia. Akhirnya kenal pengamen-pengamen bis kota. Oke. Ada masa itu. Gua jalan dari. Kampung Melayu. Cililitan. Turun di Pancoran. Turun lagi. Naik lagi ke arah Blok M. Sampai kenal. Karena dia lumayan kenal banyak pengamen. Oh. Dan gua juga sama dia nge-band juga. Dia gitaris gua juga. Oke oke oke. Gua pada saat itu nge-band sama dia main bass. Hehehe. Main bass. Sama juga. Kenyataannya sama kayak. Akhirnya gua coba-coba juga. Main bass juga. Ketemu Ari juga main bass. Gua nge-band pertama sama Ari juga main bass. Lu main bass. Iya. Karena yang dibutuhin bass. Oh iya. Basis emang banyaknya kecelakaan. Ah iya iya gitu. Posisinya kan. Pemain gitar bisa yaudah sih. Pemain gitar yaudah. Hahaha. Tapi dibikin kayak gitar bass itu ya. Oh iya. Lu berdober-doberin sama drummer gua ya. Oh iya. Lu tuh bukan gitar. Gak ngeritem lu ya. Bukan ngeritem. Oh gitu ya. Aco tuh. Dari situ ya. Tapi lu pernah maksudnya. Setelah dari ngamen lu pernah kayak jadi. Session player kah? Atau ngamennya di cafe kah? Iya session player pasti pernah. Gitu kan. Pasti pernah. Di cafe juga pernah sama temen-temen juga. Jadi additional cafe juga pernah. Session player paling yang banyak tau temen-temen. Ya Tata Janetta gua. Oh lu session player Tata Janetta yaudah. Sama Tata yaudah gitu. Itu sering diajak sering. Kenapa harus gua gitu. Gua juga gak tau. Gua gak tau lagunya kan. Hahaha. Gua suruh mulik gini. Wah gembel gak ada gitar lagi segala macem. Posisinya dadakan juga sih waktu itu temen gua nawarin. Dari salah. Dari salah. Tim alpha record lah. Pada saat itu ya. Akhirnya. Gak ada orang lagi kan. Udah. Gua dipanggilnya cepet kan. Pot udah. Bantuin gua nih si Tata. Gak ada player blablabla segala macem. Yaudah nyobain ya. Wah hari itu juga. Gak. Gua gak tau lagunya kan. Gua gak tau lagunya. Gua gak tau lagunya. Gua gak tau ininya. Udah main cepet aja. Ternyata suara dia kan bagus banget ya. Banget. Iya parah. Ternyata chord yang gua kulit tuh. Dia tau. Oh ini chord dasar bukan chord yang itu. Beda lagi. Detail juga ya. Detail wah. Dia detail. Kritis. Tapi orangnya baik. Karena emang gitu. Yaudah gua belajar dari situ tuh sama dia. Akhirnya gua pelajarin. Oh dia maunya kayak gimana sih. Gitarnya kayak gini. Salah-salah gua salah. Berapa lagu salah. Sampai dia mesem. Lu pokoknya sampai besok salah lagi ya. Gua gak mau ah lagi. Sampai digituin ya. Iya. Siap gua bilang. Ya tapi ya tetep aja gitu kan. Main coba-coba lagi. Namanya. Gak tau lagunya kan. Belum terbiasa. Wajar salah-salah gitu kan. Tapi. Gak wajar salah lagi gitu. Oke. Gua masih salah lagi. Diasat gue gitu kan. Yaudah. Akhirnya gua pencantai dia. Sorry table dan segala macem. Udah. Gua bilang. Lu coba lagi dengerin. Lagi. Baru sama dia. Gitu dong. Gak salah-salah tadi. Nguliknya bener. Iya. Iya. Kalau ada waktunya ngulik pasti bener. Gua bilang. Gak dikasih waktu buat ngulik ya. Tapi dari situ ya lu banyak. Dari situ. Ya akhirnya ya udah. Gua main. Gua main. Pernah juga sama Firza dulu. Oh Firza pernah juga. Tapi main bass. Oh main bass. Gila lu segala dicangkul ya. Berarti ya. Iya. Main bass di acara wedding waktu itu. Oke. Sekali aja ya. Abis itu dia kapok bekerja sama gue. Hahaha. Kapok deh. Oke oke. Nah lalu. Gue pengen tau kan. Setelah lu. Session-session. Nah ini yang. Pertanyaan paling besarnya adalah. Kapan lu. Memulai. 420. Kapan lu mulai 420. 420. Sebenernya. Gak. Oh mulainya. Mulainya sih. Kita rekaman itu. Tanggal. 20 April 2010. 20 April 2010. Dua hari. Wah. Lama juga ya. Jadi. 420 ini. Ya tetep. Ya karena gue dari awalnya sama Ari. Memang ngapain sama Ari. Ari temennya Robi sama Ruth. Gitu kan. Mereka satu kampung kan. Bukan baru. Ya udah. Akhirnya. Mumpul. Waktu itu si Robi pulang dari tour. Mumpulnya kita berempat. Gua. Ari. Ruth sama Robi. Gitu kan. Di kamar. Mabuk-mabukan dulu sih. Gitu kan. Masih anak muda kan. Emang sekarang gak? Masih muda. Masih muda. Masih muda. Menaka sedikit mateng mudanya. Iya iya iya. Muda tapi mateng gitu. Iya iya iya. Mudah tapi mateng. Mudah mateng. Iya iya iya. Dulu muda banget. Mudah banget. Jadi masih bandel kan. Masih muda banget. Tapi kita. Maksudnya. Semabok-maboknya kita. Pasti emang. Dasar orangnya gak pernah. Diem kali ya. Anak band ya kan. Berkarya yuk. Bikin lagu yuk. Ada lagu apa nih kalian. Udah ya. Jireng-jireng aja ya. Jadi. Dulu kan belum. Belum Nui namanya. Dulu masih di cepot. Masih cepot. Mainin. Main gitar. Lagu apa Anri. Udah lagu gue yang itu aja. Hitam putih gitu. Belum ada judulnya yaudah. Udah gak nanti si Robi denger. Udah kita. Rekaman aja yuk. Temen gue udah studio. Waktu itu Love Voice baru buka. Oh Love Voice. Tau gue. Si Egy. Dia kenal sama Egy. Robi akhirnya kesana. Egy mana? Egy shiver bandnya. Oh iya tau tau tau. Shiver. Yaudah kita kesana. Ngeband. Rekaman disana juga gitu kan. Dibantuin yang ngopret Egy juga gitu kan. Egy Riyadi. Terimakasih Egy. Dan Love Voice. Berjasa. Dan itu tidak bayar sama sekali. Tidak bayar. Iya. Keren. Dan itu. Sabar dia jadi kayak setahun satu lagu. 2010 hitam putih. 2011 aku tenang. Oh. Iya. 2013 diskusi senja. Eh. Argumentasi dimensi dulu baru. Abis itu diskusi senja. Oh. Jadi. Ambil tracking nya di. Studio. Oke. Base cam maksudnya. Oke. Seperti itu ya. Oke. Lalu semenjak lu. Sudah melakukan proses-proses rekaman itu. Berapa lama. Proses sampai lagu-lagu lu itu bisa. Mulai dikenal sama. Orang. Oke. Awalnya memang. Enggak kepikiran juga kita mau. Eh. Bikin karya sampai bikin album gitu. Sampai dikenal orang. Ya. Dari semenjak awal kita. Bikin sesuatu juga di Love Voice. Hmm. Kita gak punya ekspektasi lebih. Yang penting. Setidaknya kita punya. Apa. Punya karya sendiri yang bisa kita dengerin di kamar. Di mobil. Atau dimana gitu kan. Sama temen-temen itu ya. Terus ya pas. Sempet juga akhirnya. Banyak juga. Temen-temen yang lain. Kita punya. 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 Apa. Punya society juga gitu kan. Kita kan berawal juga dari. Clothingan juga kan. Oke. Yang awal terkenal 420. 420 itu ya. Yang banyak dipakai dimana-mana itu ya. Iya. Jadi. Pas rebranding juga. 420 kita buat juga di tanggal yang sama. Kita rekaman juga. Gak kepikiran lah. Sampai akhirnya banyak temen-temen komunitas kita tuh. Di tahun 2014-an. Awal kalau gak salah. Kenapa gak dijadikan album aja sih Bang. Oh. Karena waktu itu kan awal 4 lagu. Empat lagu. Iya. Apa aja lagunya tadi? Hitam Putih, Aku Tenang, Argumentasi Dimensi, Diskusi Senja. Oke. Ya itu. Tanggung gitu. Maksudnya. Tanggung banget gitu. Kenapa gak dibikinin album aja. Bikin lagi karanya lagi. Akhirnya ya udah. Kita kepikiran. Pada saat itu juga akhirnya gue bikin. Iseng-iseng. Ngegita-gitaran iseng. Oke. Sampai akhirnya jadi si puisi alam itu. Puisi alam. Trigger buat kita jadi ke. Album pertama kita gitu. Akhirnya kita dibikin mini album dulu. Sebelum kita album pertama. Setengah dulu. Namanya. 2015. Awal baru kita ngeluncurin album Lelaku. Hmm. Jadi kita launching. Album Lelaku. Album pertama kita. Perdana kita. Nah itu juga. Gak langsung terkenal juga gitu. Maksudnya. Belum banyak orang yang tau. Masih komunitas aja. Tapi kita gak masalah gitu. Karena memang. Yang penting kita udah punya karya. Udah ada. Istilahnya. Ada ijasa. Ada raportnya lah. Ini raport gue. Ini ijasa gue. Gue punya album. Oke. Goalnya cuman disitu. Si simple itu. Nah. Punya album. Akhirnya mikir. Kok kita gak pernah manggung ya gitu kan. Oke. Gak dapet ini. Gak dapet panggung. Gak dapet job. Padahal udah kita sebarin sosial media. Ternyata sosial media itu. Gak melulu mumpuni gitu. Oke. Walaupun kita banyak temen-temen. Ya kan. Tetep dengan cara direct itu tadi. Akhirnya. Gue. Ari. Dan temen-temen yang lainnya tuh. Kita direct sendiri. Kita lari ke acara. Kita nonton gigs temen. Orang siapapun. Senior-senior juga gitu. Mulai bergerilia ya lu ya. Mulai iya. Mulai bergerilia. Jadi. 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 Ya udah. Muka tembok banget nih. Buat sosok kenal. Yang penting. Ya kita tau dia gitu. Ya ya ya. Ya ya ya. Misalnya siapa. Wah Bang Henry. Wah gue tau lu nih. Kayak waktu itu kan. Lu panutan gue banget. Gue follow dia kan. Akhirnya gue kenal. Wah Bang nih gue punya band. Contohnya. Ya ya ya. Akhirnya gue bilang. Kayak gitu. Mau dia. Yang penting terima aja dulu nih orang gitu kan. Karena. Maupun. Siapa. Terus gue liat. Gue tanya. Ini eventnya siapa. Misalkan sama siapa. Taruh lah. Yo ini lah. Gitar Plus. Entertainment gitu kan. Kelihatan ketemu kan. Kenal. Wah. Tau nih gue. Follow Mba Intan nih. Ya udah. Temuin aja Mba Intan. Sok kenal aja. Halo Mba Intan. Gitu kan. Saya Nui. Dari 420 gitu kan. Ini. CD saya dengerin. Mana tau Mba Intan ada. Event. Oke. Dan saya dengerin ya. Kontaknya ada disana. Kayak begitu. Dan lu lakukannya tuh. Selama berapa lama bro? Selama. Sampai. Akhirnya kita. Ditawarin. Lagu kita dipake. Di salah satu film. Filosofi Kopi. Oh. Berarti disini momentumnya. Momentumnya disitu. Bootsnya. Ya. Kebantu juga kan. Karena nama filmnya juga gitu. Walaupun mungkin. Namanya juga film independen juga gitu. Balik lagi. Karena. Film independen. Ditambah dengan. Band independen juga gitu. Jadi kita bergeraknya sama. Mereka dengan komunitas filmnya. 420 musik. Dengan komunitas society nya juga. Gitu kan. Jadi kita saling. Tetap. Nge share. Kita juga. Pada saat itu juga tetap. Wah ini nih. Lelaku. 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 Isi. Ya tetap aja. Ngga bakalan bisa lo sukses sendiri. Jadi yaudah, kita dari temen ke temen, dari orang ke orang, dari sok kenal-sok kenal gitu kan, yang penting kan sampai dulu karya kita ke dia gitu kan. Sampai akhirnya salah satu tim dari Vision Cinema Picture tuh menghubungi kita gitu kan, karena lagu kita akan dipakai di salah satu scene mereka. Akhirnya yaudah, ditelepon lah kami gitu kan, suruh ke kantor, karena pada saat itu cuman lagunya yang kepake adalah Aku Tenang sebenernya yang awalnya. Akhirnya kita ke kantor untuk tanda tangan kontrak si audio itu, barengan ketemu case-case nya juga gitu kan, dikenal-kenalin terus kita syukuran bersama gitu kan. Sampai akhirnya Mas Angga bilang gini, sutradaranya Mas Angga tuh bilang, kalian ada ga sih lagu-lagu lain selain yang di album ini? Oke. Mas Angga ada, kebetulan malam sebelum kita ininya, gue, Ari, Roots, sama Gia Nasemi, manager gue, kita ngopi. Jadi gue S&M itu karena udah lama, mungkin karena jarang manggung pada saat itu 2015-an gitu kan. 2016 lah, sorry. 2016, ya jarang manggung juga, sampai akhirnya itu. itu sebenernya, sorry gue kelupaan karena pas 2015 ke 2016 itu kan sendiri jalan, sampai akhirnya ketemu Bang Edo, Edo Gordo, manager gue sekarang. Tapi dulu dia masih di, bekerja di Kilau, ya, EO, apa sih? EO bener kan? EO bener, bener. Ya udah, akhirnya dia kenalin ke komunitas, sampai akhirnya kita kenal Pak David, The Majors, pada saat itu. Karena 2015 kita bikin 500-1000 piece gitu album lo laku tuh, yang independent. Sampai akhirnya, yang sendiri maksudnya, ketemu dengan The Majors, disitulah kita mulai. Ya itu dia tadi, ngereceh kemana-mana, yang penting gue kenal nih orangnya, ya udah, pede aja. Ini band gue, tolong papa dengerin gitu kan. Mana tau, istilahnya kita punya ada yang mau dikerjain, dikerja sama apa. Akhirnya kita masuk distribusinya, mereka mau distribusinya, akhirnya Alhamdulillah kita punya rumah yang banyak temen-temen di sana gitu kan. Karena memang, jujur gue sama Ari juga kayak, aduh kalau kita bisa deket sama temen-temen di The Majors gitu kan, enak ya. Ya itu, di salah satu linknya ya dikasih sama Bang Edo, dikasih kenal, dikasih tau kantornya di mana. Ya udah, kita bertandang kesana, bertamu. Hari bertamu gue gak ikut, hari kedua baru gue ikut. Terus, ya udah. Rezeki, bagi gue sih maksudnya, itu kan ajakan aja rezeki kan. Ajakan kerja sama. Ya udah, akhirnya, beliau pada Fitkarto tuh ngajak kerja sama, 420 distribusinya di The Majors gimana. Ya oke, jadi kita mau banget gitu kan. Ya itulah awal-awal mulanya kita lumayan agak banyak namanya di komunitas yang lain juga gitu. Dari, karena dari pihak The Majors juga, terimakasih The Majors, Pak David dan temen-temen. Pak David, makasih Pak David. Iya, banyak banget disana. Banyak banget disana. Iya, banyak banget ya. Lo kayak, kayak mimpi, ah serius nih The Majors nih mau nih. Iya, iya. Kayak ngimpi anak band indi kesana ya. Iya, ngimpi anak band indi tuh, anak band indi tuh adalah CD lo at least bisa dicetak disana lah gitu kan. Iya, iya, iya. Ya udah akhirnya, ya namanya masih muda gitu kan. Wah iya, serius Pak nih, nggak bohong nih. Enggak, gue udah kirimin kontraknya di email aneh. Gaca, akhirnya kita distribusi sama The Majors. Dan akhirnya kita launching 2016, launching album lelaku repackage dengan The Majors. 2016 tuh. Nah, 2016 akhirnya baru dikasih tawaran itu. Si, aku tenang gitu. Si, oke. Di, apa, Filosofi Kopi. Dan kita datang kesana, sikat cerita kita datang ke kantor, ngobrol-ngobrol ditanyain lagi. Karena yang gue bilang tadi, masa nggak nanya gitu kan. Ke Ari, ke Kari, ke kita, ke anak-anak gitu kan. Kalian ada nggak sih lagu baru selain yang ada di album lelaku gitu kan? Ada. Gitu kan, ada. Karena memang sebenarnya juga kita pernah bekerja sama dengan, BNPT. Ya, Badan Nasional Menanggulkan Terorisme. Jadi, si, apa, Ari Gian tuh wawancara dengan salah satu beliau itu gitu kan. Akhirnya ya udah, diceritain lah di lagu itu. Kita rekaman, didanain juga oleh pihak sana. Yes. Di Love Voice juga. Love Voice juga rekamannya. Karena itu yang paling homie menurut kita gitu kan. Ya udah, kita rekaman disana. Akhirnya minta bantuan Bang Reza Ahmad, Matu Jiwa. Ngisi lagu Trilogy. Nah, banyak. Setelah lagu itu, keluar ya. Jika itu kita bikin-bikin aja lagi. Wah, sayang nih gue ada materi bikin. Ada materi bikin. Sampai akhirnya, Pas sebelum ke kantor The Major itu juga malamnya, Kita ngopi lagi di Coffee War. Gue masih inget banget. Tanya aja Bang Bebi gitu kan. Kita kesana ngopi, berempatan. Gue bawa gitar. Si Ruth bawa gitar. Ya udah lah ngejamming aja disana kan. Jamming di Coffee War lama gitu kan. Mojok sambil ngopi. Wah, enak nih nadanya nih. Ya ini lagunya ini, kata si Ruth. Ya udah, ngambungin. Ya udah bikin, sambung. Nah, nah, nah aja masih haming-haming aja. Tapi kita rekam. Intinya, ini apa lagunya? Ya pokoknya, Cerita lagunya, Tentang, Ya pokoknya, Lu mandiri. Lu kerja sendiri. Lu sebenernya, Bisa ini, kata-kata. Diliat dari anak-anak yang ngopi juga. Dari kisah nyata si, Temen kita juga gitu. Kayak, dia curhat. Kayak, Gue nih di perusahaan, Gak boleh, Gak boleh keluar. Dia gak boleh cabut. Dia mau cabut, mau resign. Dikasih nyaman terus. Dinaikin gaji, Dipromosiin. Ya iya. Padahal potensi, Karena sih, Mungkin si perusahaan itu tau, Dia potensi besar. Gitu kan. Makanya dia dibikin nyaman. Ya udah, Keluar lah dari zona nyaman. Awalnya gitu gimana ya. Udah, Nah, Nah, Kata-katanya apa ya. Yang ibar kata, Menggambarkan rasa perih, Sangat perih. Gitu kan. Tapi, Buat bangkit lagi. Gue bilang, Sembilu. Apaan tuh? Iya. Nah, Sekarang gue masih bingung. Ya, Karena gue mendengar kata-kata itu juga dari, Dari tongkorongan juga. Karena, Orang-orang tua juga. Sembilu itu adalah rasa pahit perih. Oke. Dan, Tapi memang ada bendanya juga. Sembilu itu dari, 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 Pohon, Eh, Pohon, Pohon bambu. Pisau dari pohon bambu. Untuk, Untuk, Motong ari-ari pada zaman itu. Pada zaman dulu. Sembilu. Itu namanya Sembilu. Itu tajem. Mabulu tau sendiri. Ya Sembilu. Tajem juga. Sobek juga. Ya itu ada. Makanya, Tapi Sembilu kan ini. Ya itu ininya. Tapi memang itu kata-katanya. Coba. Sama orang-orang tua gitu kan. Pasti tau kata-kata Sembilu. Sering kepake. Karena sekarang udah jarang dipake. Dari situ lu pengen masukin kata itu. Iya pengen kata. Enak juga ya Sembilu. Ya kayak gitu. Kerja bersama. Sebenernya. Cuma ada kata-kata itu aja. Untung lu masukin itu bro. Kalo engga. Masa rasa pahit. Hahaha. Tapi memang engga ada. Sebenernya. Si filosofi kopi juga. Bukan film tentang kopi. Iya. Karena orang. Karena namanya itu aja gitu. Harusnya. Kalo dia baca novelnya. Pasti dia ngerti gitu kan. Makanya. Kayak. Ternyata pas dikasih denger. Baru cuman ada. Na 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 na. Cuman ada. Na 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 na. Itu belum ada kata-katanya. Cuman. Refnya udah ada. Si Mas Angga denger refnya. Oh gue mau ini. Bikin. Jadiin. Rekamin. Rekamin buat. Karena. Emang berapa lama Mas filmnya. Ya filmnya kita syuting seberapa. Dua bulan. Wah cepet banget gitu kan. Lagu masih kosong gitu kan. Masih cuman haming-haming biasa doang. Disuruh jadiin gimana nih. Yaudah jadiin. Akhirnya ngebut. Kita bertiga ngebut. Dia. Pokoknya. Sebelum. Dikasih jangka waktu. Satu bulan. Kalo engga salah satu bulan. Satu bulan. Seminggu liriknya jadi. Full. Seminggu lagi tagnya jadi. Seminggu lagi mixing mastering. Berarti ga ada revisi. Liriknya udah. Udah patent. Udah patent langsung. Udah patent. Akhirnya kayak gitu. Walaupun kayak. Sebenernya ya. 420 itu keahliannya. Semakin dikasih deadline. Semakin cepet. Jadi selesai gitu kan. Namanya juga. Anak-anak ini ya. Bebas anak-anak muda. Pengennya ga mau dikasih. Sebenernya itu tantangan. Bukannya ini. Oke. Bisa ga? Bisa. Ya. Kan mau ga mau harus selesai. Jadi yaudah kita selesaiin lagu. Zona nyaman itu. Tiga minggu. Tiga minggu ya. Gokil. Sampe mixing mastering. Wih. Cepet banget. Itu juga ga kepikiran. Kok bisa ya. Hehehe. Dan itu nota b-nya kayak. Ini nih. Nadanya 420 ga sih. Gitu kan. Alang-alang. 420 ga sih. Segala macem. Karena memang. Jujur kita ga kepikiran. Bahwa lagu ini tuh akan. Dampaknya. Impactnya ke kita. Bakal jadi. Luar biasa. Luar biasa banget gitu. Dan. Jujur. Gara-gara lagu itu. Gua baru bisa beli gitar tuh. 2017. 2017. Baru bisa beli gitar pertama. Gua tanya sih agak. Hehehe. Jadi ga ada yang muda gitu. Maksudnya ga ada yang cepet. Prosesnya tuh lama. Belum tentu. Kita keluar album pertama. Sukses. Kemana dulu nih. Kadang. Daripada kita mikir. Wah nih gua. Keluar lagu ini nih. Album gua. Band gua harus. Sukses. Gua harus jadi orang. Gua harus jadi artist. Gaman. Yang penting udah. Lu bikin-bikin aja. Sebarin-sebarin aja udah. Oke. Bismillah. Yang penting gitu kan. Kalo niat baik. Pasti dibalasnya dengan baik. Gitu. Kalo lu udah. Udah kepikiran. Buat bikin ini. Bikin rekaman lu. Buat jadi artis. Lu buat jadi. Rockstar. Buat terkenal. Buat kaya. Misinya udah beda. Misinya udah beda. Gitu kan. Kalo lu nih. Orang jago. Bandnya keren. Tapi kan. Maksudnya ekspektasinya ga ada ini. Kalo terkenal kan. Bonus. Kalo menurut gua. Kenal bonus. Sukses itu adalah bonus. Yang penting. Lu berkarya aja dulu. Bikin aja dulu. Oke. Gak usah bergaya. Gaya mentar dulu lah. Kalo udah. Udah settle juga. Pasti. Apapun juga. Ada gitu kan. Nah makanya. Kita juga. Awalnya. 2010 ya kan. Sampai akhirnya. Dipaksa. Dari temen-temen. Bukan dipaksa. Itu dorongan. Dari temen-temen. Buat bikin. Album. 2014. Bikin mini album. Akhirnya. Setengah dulu. Terus kita bikin lagi. Full album. Lelaku. Nah. Sampai akhirnya. Kita ketemu juga kan. Itu kan disebar-sebar. Kita ketemu orang-orang baik. Alhamdulillah. Fortunity selalu dikelingin dengan orang-orang baik. Itu yang. Membuat gue. Gue bilang. Ya Fortunity adalah. Ben yang beruntung. Karena apa? Karena sekitar kita orang-orang yang baik. Ya. Bersyukur. Kita selalu ditemui dengan orang-orang yang tepat. Orang-orang yang baik. Di bidangnya. Ya. Jadi. Kalo. Kalo temen-temen ketau kita. Kenal kita. Gak pernah berubah. Dari awal kita kenal. Sampai kita sekarang. Berapa tahun kenal juga. Masih sama. Karena memang. Kita gak pernah punya ambisi. Kita tidak punya. Keinginan untuk menjadi terkenal. Tidak punya keinginan untuk menjadi kaya dari sini. Gak. Yang penting berkarya. Intinya yang penting. Kalo kita. Harus tetep bermusik. Kalo gue. Gitu ya. Iya. Harus bermusik. Konsisten ya. Oke. Makanya. Gak. Gak ada yang sebentar dulu. Eh. Satu album terkenal. Itu mimpi sih menurut gue. Gitu. Ibar kata bara suara aja bertahun-tahun. Gitu. Bisa jadi seperti itu. Jadi. Ya. Gak ada yang mudah. Gak ada yang instan. Gitu. Harus benar-benar. Diperjuangkan. Gitu. Oke. Semana. Perjuangan lo. Mungkin album pertama belum. Bikin lagi album kedua. Bikin lagi mini album ketiga. Bikin lagi album ketiga. Bikin lagi album ketiga. Gitu. Jadi harus stepnya memang benar-benar harus kita jalanin. Benar-benar harus dari bawah. Gak ada. Kalau kalian mungkin. Orang-orang. Pasti tau gitu. Pasti pernah kenal. Oh gue tau pertentinya dari bawahnya. Pasti. Gak mungkin. Gak tau. Udah pasti tau kan. Dari awalnya kayak gimana. Sampai sekarang ini. Maksudnya ya. Geraunya tuh gak ada yang bisa nyangka gitu. Tiba-tiba. Wah. Tidak. Gitu. Itu intinya kayak. Berkarya aja dulu. Mulai aja dulu. Gitu kan. Bikin aja dulu. Iya. Sebarin. Sebarin ke teman-teman. Minta bantuan kesana kemari. Jangan pernah malu ya. Jangan pernah malu gitu. Tapi bukannya mengemis. Kalau gak dibantuin ya. Itu. Gak apa-apa. Gitu kan. Yang penting kita udah. Udah. Melakukan part kita. Tinggal selebihnya. Ya. Kekuatan doa lah. Paling gitu aja. Ditolak jangan baper. Iya. Gak apa-apa. Tapi istilahnya kayak. Dendam gak apa-apa. Hahaha. Tapi dendam dengan karya ya. Maksudnya. Gue bikin lagi karya yang lebih bagus. Oke. Oke. Kalau itu kan secara momentum. Tapi kalau misalnya ini. Apa perbedaan seorang 420. Nui 420. Dulu dan sekarang. Perbedaannya. Setelah lu udah. Dicari-cari sama job. Bukan nyari-cari job. Alhamdulillah. Perbedaannya sih. Gak tahu. Gue gak tahu. Berbeda apa enggak. Dari awal sampai sekarang. Yang pasti sih. Paling bedanya cuma masalah waktu. Ketemu aja sih. Oke. Oke. Kalau dulu kan. Sama temen-temen ikut. Kita lebih sering. Ngobrol. Intensi. Kalau sekarang kan. Ketemu. Kelar manggung. Bang lu capek bang. Tidur ya. Kayak gitu. Kalau dulu kan. Bisa sampai pagi. Tapi mau terbang lagi. Gak bisa. Kalau sekarang kan. Ya paling bedanya itu sih. Gua waktu aja sih. Tapi kalau secara. Personal band gitu. Oh enggak. Tetap kayak gitu ya. Tapi lebih ngomongnya udah lebih. Di. Wah nih. Manggung gue dimana nih. Ininya. Posisinya. Ngomongnya lebih ke teknis kali ya. Lebih lebih ke teknis. Tapi kalau-kalau posisi manggung sih. Gua tetap di kanan. Selalu. Itu selalu di kanan. Itu memang posisi gua di kanannya Ari. Oke. Ya di kirinya Ari. Oke. Selalu begitu ya. Selalu begitu. Dan itu memang bukannya. Emang udah konsep. Memang udah konsep. Dan kita selalu kayak gitu. Kalau duduk juga. Di manual nggak tahu. Tiba-tiba. Lari di sini. Gue di sini. Di situ. Di manual tuh. Makanya. Makanya ya itu. Satu halnya posisi yang. Kalau dirubah tuh. Aneh. Aneh ya. Itu udah pernah coba. Kita udah pernah coba. Udah pernah coba. Dan. Bukan berarti itu sakut juga. Tapi kalau venue nya tidak memungkinkan. Memungkinkan. Ya udah. Gapapa gitu. Kita juga bukan. Bukan band yang. Oh nggak. Harus ini. Harus ini. Oh nggak. Lu harus. Gue harus ampli. Enggak. Tapi kalau kita bicara profesionalisme. Kan semuanya kan udah ada di Riders. Misalkan kalau kayak gitu. Tapi kan. Bukan. Bukan tipikal gue juga. Gue orangnya. Harus pakai ampli. Atau harus gimana. Enggak juga. Santuy lo ya. Santuy lah. Lu kan gitu deh santuy. Banget gue. Gak ada gitar aja juga gak apa-apa. Jangan. Oh jangan. Main apa dong. Lalu ini ada pertanyaan titipan. Dari temen-temen. Kalau kegiatan di backstage. Ngapain. Kegiatan di backstage. Ya. Bercanda. Kalau gue sih paling ngebir. Anggur Merah. Anggur Merah. Anggur Sari. Yang ada aja lah. Tapi gak banyak. Udah dibatesin. Enggak. Jujur karena memang. Gue pribadi juga masih. Masih grogi. Gue orangnya gak bisa ngeliat. Masih loh ya. Masih. Dengan panggung yang. Sebulan 24 itu. Masih. Masih. Manusiawi. Karena gue juga kalau. Ngeliat orang banyak sih. Kayak pusing malah gitu. Apalagi dari atas kan. Keliatan banget. Rame. Wah. Itu. Cara gue berkamuflase. Gitu. Maksudnya kayak. Gue dengan gue. Kena. Alkohol sedikit. Gitu kan. Gue bisa. Akhirnya gue coba. Gak bisa juga. Ya udah gue coba. Gue ngerokok deh. Di atas panggung. Gue ngilangin. Wah itu agak lebih mending. Agak lebih mending. Pengali perhatian. Iya pengali perhatian. Kebanyakan. Makanya orang. Cuman ngeliat kan. Dari sisi buruknya aja kan. Oh Nui. Minum. Bang Nui. Rokok berat. Dia gak tau. Dia gak tau. Alasan dibelakang itu apa. Kalo gue omongin. Gue omongin juga kayak. Ah itu mah alasan lo aja bang. Ya memang itu alasan gue. Itu kenapa gue begitu. Gue juga gak tau. Gue juga gak mau. Gue bilang. Terus lu. Gue mau ceritain kan. Gue juga percaya atau enggak. Belum tentu. Oke. Cuma juga. Gue jelasin juga. Ada. Gak percaya. Ini gitu. Orang kan. Banyakan kan. Netizen sekarang. Gitu. Kalo kita ceritain bener. Salah. Kalo kita boongin. Marah. Terus kita harus gimani. Gitu kan. Makanya udah. Gue mah orangnya. Jadi gue aja udah. Seran ya. Begini. Wow. Ternyata orang yang gue idolain. Begini ya. Ya terus kenapa ya. Emang ada yang maksa. Lu ngidolain gue. Kan gitu. Gue juga gak mau. Lu idolain. Gue bilang. Emangnya gue gak siapan sih. Gue kan gak. Gak. Istilahnya. Gak pernah merasa. Kayak. Lu tuh baik. Karena gue. Karena karya gue. Engga ya. Kebetulan aja. Lu baik ya karena diri lu. Oke. Lu berubah ya karena diri lu. Kebetulan aja. Lu lagi dengerin lagu 420. Kalo gue mikirnya gitu. Itu. Bukan berarti gue. Gue ngebawa lu ke hal mana. Dan gue kayak. Gue juga bukan-bukan berarti. Gue gak bangga akan band. Engga. Gue bangga lah. Itu karya gue gitu. Tapi. Sebenernya yang harus dipikir ya kayak gitu. Mindset kita yang harus dipikir. Yang dirubah gitu. Maksudnya kayak. Lu. Dengerin lagu ini. Lu berubah gini. Ya itu paling berapa persen. Tetap aja kan. Yang bikin lu berubah diri lu sendiri jadi lebih baik. Kayak lu sendiri sebenernya. Ya sebenernya kayak gitu. Bener. Samanya kayak orang. Dengerin. Contohnya kayak gini aja deh. Lu dengerin lagu metal. Lu main main shredder gitu kan. Bukan karena. Lu dengerin lagu itu. Karena lu mulit. Iya. Karena lu sendiri. Kalo dengerin dong mana bisa ya. Iya. Sama juga kayak isinya orang dengerin karya kita. Terima kasih itu sebuah penghargaan. Gue gak. Gak tau lagi mungkin. Kalo ada kata-kata di atas kata terima kasih. Jadi. Gue ucapin. Buat kalian semua. Buat mereka. Mereka itu. Buat teman-teman juga. Tapi gak ada lagi. Ya jadi makanya. Selalu ya gue. Udah. Terima kasih ya. Apalagi. Makanya gue bilang. Jangan. Jangan. Gue takut gue kalo jadi idola gitu kan. Bukannya apa-apa. Jadi. Kayak. Beban moral gitu. Ngerti gak lu. Wah ini. Ntar kalo gue jelek. Dia ikutan jelek. Gue kayak gue. Kalo gue sih gak maksa. Berat banget hidup lu ya. Iya. Gue jadi kayak. Kayak gitu. Jangan contoh lu kayak gini. Ketemu. Ada orang tua gitu kan. Nonton anaknya. Nonton 420. Ketahuan. Wah gue gitu kan. Di atas kambung. Gue minum. Gue ngelokok. Oh. Oh. Apaan nih. Misalkan. Gue juga gak nyuruh. Anak lo ngerokok. Gak nyuruh anak lo. Minum alkohol. Kan gak ada. Gitu kan. Jadi. Sebenernya itu ya. Gue bilang. Kalo dia jadi buruk ya. Karena. Dirinya sendiri. Bukan karena si lagu. Karya dari si musisi itu. Atau. Siapapun itu. Gitu. Emangnya dia ngajak minum alkohol. Lagunya kan jadulnya alkohol. Bukan-bukan ngajak minum alkohol. Gitu kan. Yang salah siapapun. Dirinya sendiri. Bukan karena di dengerin lagu CC tipsy. Dia yang doyen ya. Dia yang doyen. Dia yang doyen nyala CC tipsy. Itu juga. Sebelum ada istilahnya. Anak-anak juga sebelum ada karya itu. Alkohol itu juga udah minum alkohol. Kan. Jadi jangan jadi alasan gitu kan. Lo dengerin apa terus lo jadi apa. Enggak. Enggak. Itu jadi apa aja. Karena diri sendiri. Gitu. Oke ini pertanyaan yang paling sensitif nih. Asik. Apa tuh? Saat pertama kali lo mendengar. Ada ribuan orang nyanyiin lagu lo. Perasaannya gimana? Gue tanya sama lo deh. Itu maksudnya kayak. Ya mungkin. Dari temen-temen yang nonton sekarang. Kayak. Bikin karya gitu. Someday lo pasti ngerasain. Itu. Banyak tuh. Relatif ya. Menurut gue. Tapi. Walaupun satu dua orang. Yang gak kita kenal. Nyanyiin lagu kita sama aja. Dengan ribuan orang. Menurut gue. Oh oke. Pada masa itu gitu kan. Jadi kayak. Apa sih bilang. Prestasi iya. Anugerah iya. Kayak. Ya gak bisa diucapin dengan kata-kata ya. Gue cuman. Cuman makanya gue. Merinding. Mendunduk. Gue inget banget. Gue pertama kali bangung. Adalah di Bogor gitu kan. Sama. Nail. Sama. Yung Teduh. Pada waktu itu. 2015. Januari. Ingat banget. Itu. Baru jadi. Mini album. Oke. Desember. Gue launchingnya DJ Cloud. Akhirnya. Ada temen-temen dari komunitas Bogor gitu. Mereka ngundang. Komunitas clothing. Mereka bikin. Bogor clothing gitu. 2015. Di. Gue apa. Pajajaran. 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 Ya gue inget banget. Ada. Pokoknya. Closing-nya naif. Closing-nya naif. Yang main pertama adalah. 420. Habis itu. Pajajaran teduh. Oh. Gue inget banget ya. Perjalanan. Sendiri. Itu. Gue kayak. Ga nyangka. Ada ya orang yang nyari lagu gue. Iya. Istilahnya kayak. Mata gue berkaca-kaca. Gitu kan. Merinding. Udah pasti. Sampai gue ga bisa main waktu itu. Padahal gue gitar satu-satunya. Waktu. Sekarang kan enak. Ada ya. Ada temen yang ngebantuin. Gitu kan. Akhirnya temen-temen lama kita. Kita ajak lagi. Nah disitu kayak gue. Ngedengar orang lain. Ngedengar karya gue tuh. Gue ga bisa apa-apa. Ya. Even Ari pun. Dan anak-anak pun juga. Terharu. Gila ya. Diapresiasi ya. Iya. Ternyata. Akhirnya mereka tau. Karena. Mungkin. Mereka sih bilang kayak. Gue dengerin lagu lu lama bang. Gue baru tau. Ini kalian orangnya. Ini band nya. Oh ini band nya. Oh ini band nya. 420. 420. 420. Oh ini band nya. Gitu. Gue sampe. Wah thank you ya. Gue dengerin lagu gue. Iya dengerin. Iya hitam putih. Aku tenang. Segala macem. Mereka nyanyin. Gue ga kepikiran. Itu pure 5 lagu gue main. Iya pokoknya yang ada di album itu lah. Di nyanyin semua ya. Iya hitam putih. Argumentasi dimensi. Diskusi sunja sama si. Puisi alam. Sama sekali istilahnya. Lagu itu. Seluas itu gitu. Yang dengerin maksudnya. Banyak juga yang dengerin ternyata. Banyak juga yang suka gitu. Alhamdulillah kayak. Ya udah makanya gue bilang tadi kan. Balik lagi. Yaudah lu bikin-bikin aja. Berkarya-berkarya aja. Nanti juga ada yang dengerin. Iya. Jadi dia. Wah jangan. Dan tiap hari lu liat Youtube. Wah kok. Video gue belum ada yang liat nih. Iya. Dan biotin lagi tiap hari. Besok liat lagi. Eh viewersnya gara-gara dia sendiri. Gila gitu kan. Maksudnya jangan terlalu liat. Lalu kenapa sih kalau 420 itu. Kalau manggung selalu nyelipin Indonesia Pusaka di tengah. Indonesia Pusaka. Sebenernya lagu-lagu itu kan. Lagu ajakan ya. Maksudnya kita membangkitkan rasa nasionalisme. Kita membangkitkan rasa toleransi. Tapi itu dari dulu. Dari dulu bawain. Iya. Ya itu kepikirannya. Pas kita udah. Banyak isu-isu yang tentang toleransi itu lah. Bahwa kita bawa pesan toleransi ini. Kenapa kita bawain lagu itu juga. Ya bikin. Bikin Indonesia lebih baik lagi. Lebih. Lebih. Lebih kayak zaman dulu lah. Enggak. Enggak ada. Bentrok-bentrok. Enggak ada apa. Terus kayak isu-isu apa lagi. Karena sekarang kan gampang. Betul. Jempolnya udah bisa. Merusak semuanya. Padahal diucapin juga. Enggak. Enggak. Menjempol lu lah. Posting. Bisa orang benci sama kita. Berarti itu tujuan 420 ya. Menyulitkan lagu itu ya. Istilahnya kayak. Halo. Lu hidup di Indonesia gitu. Yang netabene-nya. Banyak suku. Adat istiadat. Gak mungkin lu samain adat itu dengan adat dia. Oke. Ya harus respect. Intinya harus. Ya udah. Udah. Nikmatin toleransi. Udah. Harganya perbedaan. Udah. Intinya itu. Oke. Ini kan agak-agak ribet nih. Kan lu udah menjalani 420. Sepuluh tahun berarti sekarang. Iya. Sepuluh tahun ya. Oke. Udah tua lu berarti. Gak wah. Masih muda. Baru 2 tahun. Oke. Pasti kan. Gak mungkin lu jalan mulus-mulus terus. Pasti kan ada bentrokan-bentrokan. Tapi seorang Nui ini. Alias Cepot. Alias. Alias Cepot Nui. Alias Cepot Nui. Alias Cepot Nui. Alias Cepot Nui. Oke. Lu pernah gak mengalami antara profesionalisme dan idealisme. Pasti seorang Nui pasti punya idealisme. Kan. Wah gue pengennya begini-begini. Saat berkarya apa. Mulus terus. Nah. Bagaimana cara lu. Membendung itu. Jadi. Antara profesionalisme lu di 420. Dengan. Idealisme. Idealisme lu. Ya itu. Maksudnya di Blending. Jujur gue. Pendengar. Sangat suka banget. Metal dan distorsi. Serius lu. Serius. Oke. Lagu tidur gue itu juga. Kok gitar lu. Halo body. Itu dia. Profesionalisme. Profesionalisme. Itu dia. Ini gue cuma kayak. Terjawab ya. Ya udah. Akhirnya. Gue menyesuaikan. Beradaptasi juga. Dengan musuh gue yang sekarang. Gitu kan. Karena. Jujur banyak rev gue. Gue ambil dari nada-nada band metal. Oke. Iya. Tapi gue implementasiin kayak. Simple aja. Jalur biasa. Gitu. Kayak. Mungkin orang gak nge. Tapi kalo di detailin. Oh. Gue ngambil dari suara scene nya. Oke. Melody gue dari situ. Dari scene metal. Gitu kan. Terus ada bagian riff. Yang dimananya. Gitu kan. Gue ambil. Enak juga. Enak juga. Gitu kan. Tapi dijadiin layer. Gitu kan. Oke. Kalo lead. Lebih ke rasa. Di lagu aja sih. Kalo gue jarang juga ngasih lead. Di lagu. Gitu kan. Tapi. Itu dia. Harus. Harus. Bener-bener naen ego. Walaupun ya. Gimana ya. Pengen juga. Ngiri juga. Ngiliat orang aja. Banyak ya. Ada distorsi. Iya. Kalo gue denger lu manggung kan. Kaya. Wah lu lebih dominan clean. Kebetulannya itu. Kebetulannya itu. Makanya gue bilang. Lucu kalo gue. Pake. Pedal board. Banyak-banyak. Lucu sih. Menurut gue kalo orang bilang. Pedal gue yang ini banyak. Salah. Ini cuman. Biar keliatan mahal aja. Ini yang hitam. Gitu. Sebenernya sama aja sih. Fungsinya. Gue juga pake ini. Tapi kadang ini. Ya kan udah tua. Ya kan. Jadi. Suka ngadat ya. Gak bisa diajak lari jauh gitu. Lama-lama. Kalo ini kan yang muda masih bisa. Makanya. Ini mati. Ini hidup. Yang penting ada. Oke. Kan ada ampli. Ada ampli. Ya gitu aja. Udah colok aja. Udah. Gue tuh dulu. Sempet pengen bikin konten. Gitaris paling santuy se-Indonesia. Siapa ya? Lu. Karena lu mainnya. Mainnya duduk gila. Ya. Itu konsep. Main duduk. Main duduk. Sebenernya karena. Anak-anak tuh gak mau ngeliat gue joget aja sih. Oh gitu. Iya. Gue jelek banget joget. Gue misalnya kalo lagi di nonton lu kan. Nuhi gak pengen joget. Tapi ini. Makanya. Makanya bikin petisi. Di vlog mana gitu. Nuhi suruh diri mainnya gitu. Gue tanda tangan deh. Setuju. Biar anak-anak lo. Biar belanja strap. Gak pernah belanja strap. Masalahnya kalo. Kalo ditanda tanganin terus gue menang. Gue oke. Suruh main body asik gitu kan. Cuman nge-band gue gak ada. Mereka cabut. Gue gak mau bisa nge-band sama lu. Gitaris paling santai. Maunya duduk deh pokoknya. Iya. Dan tanpa alas kaki. Sebenernya bukannya gimana-gimana. Biar lebih keren aja sih. Biar lebih keren aja. Biar lebih beda aja ya. Karena gue pendek kan. Jadi gak keliatan loh. Kalo diri. Kan keliatan. Oh pendek gitarisnya. Oh iya. Akhirnya terungkap semua. Botak. Bewokan. Itu pendek lagi. Tolong disensor. Oke bro. Nah. Setelah menjalani karir ini. Lu pernah merasa jenuh gak? Kalo jenuh manusiawi sih sebenernya. Kalo gue bilang gue gak jenuh. Bohong. Cuman. Eee. Karena kita mungkin rombongan ya. Rombongan. Satu rombongan tuh sekali jalan. 16 orang. 15-16. Ya lu pura-pura gak tau aja ya. Iya iya pura-pura gak tau. Pernah sama dia juga. Gua apa ridership bro. Iya kan. Tapi. Ya kayak gitu. Cara kita nanggulanginya ya. Bercanda tadi. Oke. Gitu gitu. Kita ketemu temen-temen vendor juga. Karena. Kita gak hanya temenan dengan telanya juga gitu. Kita. Seha ya bercanda dengan kru panggung lah. Kru sang gitu kan. Vendor lah intinya. Even sama. Apalagi dengan. Eee. Pihak si event organizernya gitu kan. Oke. Karena memang anak-anak. Sebisa mungkin ya bergaul. Oke. Karena buat ngilangin jenuh. Tapi kan karena. Kebatas waktu. Misalkan kalau sampai. Kota mana. Tapi udah sore kan harus tidur. Tidur dulu. Gak mau. Tapi. Ya gitu. Kita selingin. Becana-becana aja. Ceng-cengan aja sama anak-anak. Itulah cara. Cara lu mengatasi. Jenuhnya ya. Oke. Oke. Rencana karya selanjutnya. Rencana. Apakah 420 akan menelurkan sesuatu yang baru? Asik. Iya. Sudah sih. Sudah. Sudah kita. Announce juga. Berkali-kali. Ke banyak media juga. Di. Konser Heliotropisme. Kemarin juga. Kita sudah. Ngasih. Breezing. Lagu. Yang akan masuk ke. Album selanjutnya. Oh udah ya. Udah. Udah. Hanya di konser itu. Orang-orang bisa dengar. Tapi kemarin muncul sih di Instagram. Gue liat juga. Iya. Gak spesial juga ya. Gak. Gak surprise. Tapi ya. Gak apa-apa. Tapi itu. Biar orang-orang nungguin aja sih sebenarnya. Oh iya. Gak tau. Belum bisa dibocorkan ya. Belum bisa dibocorkan ya. Pasti. Kita akan workshop. Dalam waktu dekat ini. Gitu lah. Untung tanggal segini gue datangnya. Kalau besok minggu depan. Kayaknya gak tau juga sih. Oh iya sih. Oh iya. Iya. Anak-anak. Kita berencana buat. Family gathering juga. Sekalian. Workshop. Album terbaru. Oke. Oke. Ini 420 ini band yang prestasinya banyak banget. Yang pertama. Dia pernah manggung di pesawat. Hahaha. Iya. Makanya kalau nanya. Kalau nanya. Lu. Panggung mesti yang paling tinggi dimana. Pesawat. 38.000 kaki. Yoway. Mereka. Mereka pernah manggung di pesawat. Pernah manggung di bandara lu waktu itu. Bandara. Yang bikin flash mob itu ya. Gok. Iya. 420 emang. Gila sih. Tapi gimana cara lu. Menyiasati stamina lu. Lu kan band yang. Gue denger kan. Gue akrab juga tuh. Sama crew lu tuh. Wah. Bulan ini 24 bang. Wah gila. 24 titik. Itu juga gimana cara lu. Mengatasi. Sakit punggung lu itu. Kalau. 24 titik begitu. Oke oke. Kalau anak-anak sih. Biasanya memang tidur. Makan. Tidur. Makan. Suplemennya ada pasti. Vitamin. Yang suka vitamin. Vitamin. Yang suka jamu. Jamu. Yang suka alkohol. Alkohol. Gitu kan. Tapi ya. Balik lagi yang penting. Istirahat. Dan makan. Oke. Disitu ya kuncinya. Air putih juga jangan lupa tetap. Oke. Itu ya. Bisa tuh ya 24 titik. Satu bulan. Bisa. Kan sampai. Tidur. Bangun. Makan. Yang penting. Gitu aja. Routine aja. Makanya. Mungkin banyak temen-temen yang. Baru. Baru. Satu event sama kita. Kayak. Eh. 420 kok gak pernah check sound. Ya. Coba jadi kami deh. Itulah alasan kenapa kami gak ikut check sound sebenernya. Dan jam tidurnya ngaco. Gitu kan. Kayak gitu aja. Ya. Udah tau gue ya sekarang. Kayak gitu. Udah tau juga. Waktu itu juga sama dia juga. Iya. Tapi check sound waktu itu lu ya. Udah. Udah. Karena ya. Pengen aja sih. Oke. Biar diliat rajin gitu. Wah rajin nih gitar seperti ini. Oh iya iya iya. Suka check sound. Yang lain enggak gitu kan. Padahal gue latihan gitu kan. Bukan check sound. Ngulik ya. Ngulik. Oke. Sekarang gini. Yang mau gue tanyakan adalah. Pesan-pesan lu untuk. Gitaris-gitaris. Atau musisi-musisi Indonesia yang. Sedang ingin meraih mimpinya. Hmm. Tips dari lu apa. Biar mereka bisa struggle. Tips dari gue cuma satu sih. Ya udah pasti kalau gitaris ya. Apapun. Yang berhubungan dengan skill atau. Skill bukan harus yang jago-jago banget juga gitu. Tapi harus dipelajarin. Harus latihan. Intinya jangan terlalu berambisi sih. Jangan terlalu berambisi. Iya. Jadi aja diri lu. Lu jalanin apa yang lu mampu aja sih. Kalau gue sih gitu. Gak usah berekspektasi terlalu tinggi gitu. Jadi yang penting. Jalan. Karena lu gak akan tau kedepannya lu ketemu sama siapa. Terus temen nge-band lu sama. Temen nge-band lu tuh ngebawa lu kayak gimana. Kita juga yang harus pinter balik ke diri kita masing-masing sih kalau gue. Oke. Jadi tips-end trip nya ya udah. Lu enjoy. Jalanin. Terus ke orang tua walaupun ditolak. Kayak gue. Cuman ya. Tetep. Intinya kayak kasih tau. Kasih pengertian ke orang tua. Jangan dibanta. Jangan diapa. Ya intinya. Kita lihat aja mah. Doain. Pak gitu. Sabar ya. Sabar ya. Harus dikasih lihat juga. Yang penting orang tua gitu. Yang pulang. Masih duit belanjaan aja ya. Ini dari mana? Dari nge-band. Tapi lu sekarang udah terbukti ya. Sudah didukung. Support ya. Awalnya gak percaya. Setahun 2 tahun 3 tahun gak percaya. Gak percaya. Lu banggu-manggu mulu. Kaga ada di TV. Iya tuh. Gua tungguin. Di dasyat. Diinbok. Katanya kagak. Eh mana gua tau ya. Iya. Lu kan gak pernah main di TV. Jadi belum terkenal. Oh gitu. Sampai akhirnya. Main di PRJ lah Tuhan. Lu undang pasti ya. Oh iya. Kaca-kaca. Kaca-kaca. Ya gua sedih juga sih. Bang. Gak apa-apa. Itu yang gua. dia orang yang, gue jujur sama bokap tuh gak pernah sepemikiran, karena mungkin kita identik gitu kalo kata orang dulu kan kalo anak sama papanya identik tuh dia pasti bertolak belakang pikirannya ya ternyata ya gue mengalaminya gitu kan, sampe akhirnya kayak gitu, nyokap juga akhirnya tau gue kayak gimana ini kerjaan gue dia baru tau bahwa istilahnya, oh anak lu ternyata yang tau hampir seluruh Indonesia gitu loh padahal gak ada di TV gitu, tapi kalo emang gue ya rame terus Alhamdulillah ya gak tau, ya berkat doa mama lah gue bilang, doa papa juga gitu, kayak gini, jadilah sekarang jadilah sekarang itu, restu orang tua tuh penting ya, jadi jangan sampe dilangkahin juga oke, itu tadi sesi kulik karya dari Gitar Plus bersama Nui dari 420 oke, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini dan jangan lupa follow Instagram Official Gitar Plus sampai jumpa